Terima kasih. Terima kasih. Ada beli-beli, ada Tokopedia, ada Bukalapak, apa pun juga. Wah luar biasa buat kita enak banget. Kenapa? Tiba-tiba semuanya buka-buka BCA. Benar, kenapa? Karena posisi BCA adalah kita memposisikan diri sebagai infrastruktur pembayaran utama negara. Posisi kita begitu. Yang bikin kita pusing apa? Ongkos terbesar apa? Ngurusin tunai. Dan kalau tunai paling semakin banyak ubah ke elektronik, bagus gak? Bagus. Ongkos kita turun. Cuarnya nanti. Plus, itu biasanya ya, toko-toko ini, yang sekarang pada buka GoPay atau banyak toko-toko. Sebelumnya itu sudah dari tahun 90-an, kami tawarkan untuk buka BCA gratis atau segala macam, gak bisa. Ya, karena belum jamannya juga. Dan kenyataan dengan sekarang mereka tertarik karena banyak diskon-diskon, segala macam, membuat penjualan mereka naik, segala itu. Dan karena GoPay-nya, GoJek-nya, apa juga nasabah kami, sopir-sopirnya juga nasabah BCA semua. Semuanya minta buka akannya, bang, apa? Pak, buka BCA, pak. Mereka tiba-tiba, bong-bong-bong-bong-bong-nya buka di BCA, sekarang bisa buka online lagi. Jadi, karena semua namanya GoPay, OVO, namanya Imani, apapun juga, mesti di top-up, gak? Top-up-nya pake? BCA. Kalau udah, uangnya nanti dibayar, ya, ke toko-toko. Dan ke sopir, dibayar oleh kolek gratis dan si GoPay segala. Bayarnya ke, kan? BCA. Terus muter-muter di BCA, dan yaudah kami memang di manajemen keuangan. Kami mengambil utung dari manajemen likuiditasnya. Kami manage uang yang memutar-muter di ekosistem, kami manage likuiditasnya, dengan treasury, dengan investasi, dan memberikan kredit nasabah. Balik lagi, kita kerjanya muterin uang.